Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di video Arno Channel Semoga yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat Dan yang sakit, semoga diberikan kesembuhan, amin Jadi teman-teman, di kesempatan video kali ini Kami akan mencoba merangkai sebuah kegiatan tradisi Dan adat kebudayaan gotong royong Di acara pesta upacara pernikahan Yang berada di pedesaan Wonogiri teman-teman Diawali dengan sebuah perkumpulan penyebaran undangan pernikahan Yang dihadiri seluruh warga desa di tempat yang akan punya hajat Perkumpulan ini dipimpin oleh ketua RT dan RW Yang dimana di dalam perkumpulan ini Mereka menyusun dan membagi tugas Untuk tiap-tiap warga ke dalam posisi mereka Saat acara berlangsung Yang perkumpulan musyawarah ini Diadakan biasanya dua minggu Sebelum pacara pesta pernikahan digelar teman-teman Setelah dua minggu berlalu Acara pun dimulai dengan pembuatan jenang atau dodol Yang dikerjakan bersama-sama Jenis makanan dari tepung ketan dan santan kelapa Di campur gula jawa ini Wajib ada saat acara hajatan pernikahan di Wonogiri teman-teman Menjadikan makanan ini khasnya Wonogiri Di kawasan pedesaan Saat acara pesta perkawinan Setelah pembuatan jenang atau dodol selesai Dilanjutkan penyembelihan sapi Yang di Wonogiri Daging sapi menjadi menu lau utama Dalam jamuan acara pesta pernikahan teman-teman Setelah penyembelihan sapi selesai Giliran para ibu-ibu beraksi Mengolah daging sapinya Dari memotong meracik bumbu Sampai siap dihidangkan teman-teman Di sini kita bisa melihat Kesibukan para ibu-ibu gotong royong Mengolah hidangan Ada yang berdugas memasak nasi Menumpuk bumbu Mencuci piring Sebuah pemandangan Yang tidak bisa kita temui Di kota-kota Yang umumnya Mereka sudah menggunakan Jasa catering Dan wedding organizer Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk penyajian menu hidangan di Wonogiri ini Terima kasih telah menonton! 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 ini diisi oleh para pemuda-pemudi desa untuk menyajikan hidangan ketamu undangan dan para sinuman ini menggunakan kode unik dari jari mereka sebagai alat komunikasi untuk meminta jenis sajian apa yang dikeluarkan untuk tamu kepada sinuman bagian belakang teman-teman contohnya seperti ini teman-teman kode jari seperti ini adalah permintaan nampan kosong kepada sinuman pria untuk mengangkut piring gelas sisa makanan dari tamu dan sekarang kita akan melihat para tamu-tamu yang hadir teman-teman dengan antusias yang tinggi terlihat seorang kakek-kakek berjoget-joget riang disana yang sedang antri untuk masuk ke tempat acara ini adalah gambaran euphoria kebebasan warga yang hampir dua setengah tahun adanya laranan berumun dari pemerintah teman-teman yang disebabkan pandemi Corona yang akhirnya perhelatan hajatan diperbolehkan lagi sebuah udara segar bagi para pekerja seni untuk kembali bebas berkarya dan berpenta seperti di acara hajatan ini teman-teman tuan rumah mendatangkan dan artis posisi yang wacanya lumayan sering tampil di televisi bersama so imah Dimas Tejo dengan bayaran 15 juta dihadirkan untuk menghibur para tamu hidangan dan para warga yang sedang bergotong-royong mingguan yang masih mingguan mas mingguan kukia mas mingguan kukia mingguan malah gole-goleannya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah upacara pesta perkawinan selesai di malam harinya warga desa digumpulkan lagi Untuk menyantap jenang sum-sum atau jenang ayu Yang jenang ini dipercaya warga desa bisa mengembalikan tenaga dalam tubuh Yang setelah dua hari satu malam tenaga mereka digunakan untuk bergotong royong Tradisi ini disebut sum-suman Dan acara ini diakhiri makan bersama dengan lauk kikil daging sapi teman-teman Sebuah acara yang meriah ya teman-teman Umumnya di pedesaan Wonokiri acara ini digelar dua hari satu malam Tradisi upacara pesta perkawinan ini sekaligus menjadi tempat reuni kepada para warga desa yang merantau teman-teman Karena setiap ada acara pesta perkawinan para warga desa yang merantau dengan kompak mutik semua Jadi teman-teman begitu saja liputan tradisi rewang di Wonokiri Terima kasih untuk yang telah menonton Jangan lupa untuk like komentarnya dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton